Intro Halo pemirsa, di tengah isu retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Baim Wong mendadak singgung orang ketiga yang perusak rumah tangganya dan sering mengganggu Paula Bagaimanakah Baim menangani orang ketiga tersebut? Simaklah video ini hingga selesai Di tengah kabar rumah tangganya diisukan retak, akhirnya Baim Wong buka suara Kali ini Baim Wong mengungkap curhatannya yang singgung adanya sosok perusak di rumah tangganya Isu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula hingga kini masih hangat dibicarakan Setelah isu miring itu makin ramai, Baim Wong akhirnya meluapkan curhat pilu di media sosial Ia menyinggung soal sosok yang menjadi pengganggu istrinya Siapa yang dimaksud? Bagaimana curhatan lengkapnya? Rumah tangga Baim Wong dan Paula dikabarkan retak Isu ini berhembus lantaran Baim Wong dan Paula jarang terlihat bersama Di tengah isu miring soal rumah tangganya, Baim Wong mengunggah video lawas di mana sang anak lahir Namun tak ada yang aneh dalam video tersebut Tetapi captionnya justru membahas tentang sosok yang mengganggu istri orang lain Siapa yang belum punya anak? Saya doain biar cepat punya anak Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya Tulis Baim Wong dalam unggahnya di Instagram pribadinya Pada selasa 25 Juni 2024 kemarin Baim Wong kemudian memberikan tebakan kepada netizen Ia juga menyebut ada drama yang akan dimulai Siapa hayo? Sebentar lagi akan dimulai drama sesungguhnya Tulis Baim Wong Sontak saja unggahan Baim Wong tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netizen Emang ada yang gangguin Paula ya? Berarti Baim Wong mungkin kudu lebih lembut lagi nih sama Paula Supaya tetap menempel terus sama suaminya, komentar netizen Aku gak bisa bedakan konten sama realita, komentar netizen yang lain Sebelumnya Baim Wong memberikan tanggapan terkait rumor keretakan rumah tangganya Yang belakangan ini menjadi sorotan Awalnya Baim mengungkap rasa herannya dengan rumor yang berkembang Ayah dua anak ini kemudian memohon doa yang terbaik untuknya dan Paula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!